Intro Oh iya siap 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 we Besok pagi ya Iya iya aku ntar lagi bilang sama suami aku Makasih banyak ya we Iya ntar aku langsung bilangin ke suami aku Yaudah we Assalamualaikum Yang Ada sih Yang Ya Barusan aku dapet telepon nih dari Dwi Dwi siapa sih Dwi itu temen aku Iya 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 emang ada apa sih Itu kan aku kemarin tanya info pekerjaan Nah ternyata bosnya Dwi itu lagi cari ini lagi cari karyawan Waduh Bisa tuh kamu Kabar bagus nih Semoga aja yang pekerjaan itu cocok sama aku juga pekerjaannya enak nyaman Nah dan juga bosnya cocok sama kamu Kalau bos kan Masih mau lihat tuh Masih mau interview juga kan Iya iya besok kita pergi Ke rumah temen kamu itu Hmm tapi Besok aku janjiin sama Dwi pagi banget Iya mau pagi mau subuh Oke glass full Ada sip Eh Gareng Tan Kamu kayaknya harus rapiin rambut kamu deh Emang kenapa rambut aku? Ya enggak ditipisin aja pinggirnya dulu Gak ada duit ya Emang kamu ada duit? Ya ada sih Kan cuma potong rambut Yaudah Yaudah yuk kita ke pangkas rambut Kayaknya di depan ada pangkas rambut baru deh Aku mau cobain disana Hmm oke oke yuk Yaudah yuk Ntar aku ambil tas Di mana sih tempatnya yang? Di sini kan dagang bakso Iya itu di depan tempat pangkas rambut baru Oh baru? Iya baru Kan aku tadi udah bilang sama kamu Ya pentes aja aku gak tau Soalnya kemarin kan disana Kosong Gak ada yang tempatin Ya sekarang di tempat itu Tempat pangkas rambut baru Yaudah yuk kita kesana Yaudah Ya semoga aja bagus Mas mau potong rambut dong? Oh iya mas mau dipotong seperti apa? Pompador Oke silahkan duduk mas Duh Kenapa? Kok kayak gini? Mantan aku Mantan Mantan apa? Iya mantan pacar aku Oh mantan kamu Oh ternyata yang buka pangkas rambut baru disini tuh kamu Iya van Aku Ini Siapa? Hmm Suami aku Oh Suami kamu Yaudah mas Kalo mau potong rambut Kamu jadi potong rambut Gak Oga ya Males Apalagi yang Mengkasin Tanpa yang kamu Memang penghasilan pangkas rambut ini berapa sih Kok kamu Berinisiatif buat Pemukapan rambut Kamu masih nanya ya Kalo pangkas rambut pinggiran jalan seperti ini Gak bakalan rambut Apalagi gak ada itu Penghargaan itu Gak ada tapi alhamdulillah mas berkat saya membuka pangkat rambut ini ya ekonomi saya semakin membaik jadi mana kalau sepi gini lihat aja tuh ini kan udah malem mas kalau tadi siang dan juga tadi sore alhamdulillah tapi sih biasanya orang-orang kan kalau potong rambut kebanyakan malem lihat aja kamu seharusnya itu kalau memang mau buka pangkat rambut buka berbersop udah mas gak perlu nasihatin aku kalau memang mau potong rambut yaudah silahkan duduk nanti aku kasih model baru dikasih garis disininya mas gak usah pegang-pegang ya tau kurang lajar banget nih tukang pangkat rambut mau pegang-pegang kepala kamu lagi iya enak aja eh aku ini orang terpandang disini ya gak sembarangan rambut aku di model yang kamu bilang tadi masa kamu tadi benar seperti itu kayak orang desa nah iya bener ya biasa tukang pangkat rambut pinggiran kan taunya model yang begituan udah ada model lagi taruhnya kamu itu kursus di Rudy itu terkenal jadi dapat piaga pengarjaan kalau seperti ini apa yang kamu suguh kan sama pelanggan kamu gak ada kan nah iya segera aja dibawa kan gimana ada orang-orang yang mau percaya potong rambut sama dia oh iya biasanya kalau pangkat-pangkat rambut seperti ini itu bapak-bapak ini masih muda buka pangkat rambut bukan berbersuk ya kan seperti yang kamu bilang tadi dia tuh gak ada modal udah Fan kamu itu gak perlu merendahkan pekerjaan aku semua pekerjaan itu baik Fan asalkan halal ya iya sih aku juga udah tau kok tanpa kamu bilang cuma ya gimana kamu gak ada pelanggan terus tunggu dulu kamu merendahkan aku emangnya suami kamu kerja apa oh pengen tau aku ini orang kaya tau gak nah iya bener kerja di kantoran oh orang kaya ya meskipun kalian itu orang kaya tapi setidaknya dijaga dong omongannya menyakiti orang lain atau enggak masa iya mulai tadi gak berhenti-berhenti merendahin pekerjaan aku oh kamu merasa ini tersakiti sama omongan kita berdua iya Fan aku merasa tersakiti makanya jadi orang jadi orang kaya iya bener banget milik kerjaan rendahan gini lah meskipun kalian ini orang kaya setidaknya jangan gunakan harta kekayaan kalian untuk merendahkan orang lain apa disini yang merendahin kamu kan ngomong sesuai kenyataan ya enggak bener banget eh mas nih aku ajarin ya kamu masih muda serunya kamu cari pekerjaan yang dapat penghasilan besar kalau seperti ini harga gak ada kamu dapat duit dari mana kamu kamu pangkas rambut tabel-tabel sih makanya gak ada orang yang kesini gak ada orang yang percaya sama kamu biar sayang biar aku kasih contoh skillnya yang bagus seperti apa emang kamu tahu eh mas 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 eh kok gitu sih mas nih eh mas kamu datang ke tempat orang yang sopan dong eh mana mana tuh seperti itu bagus eh van ingetin nih suami kamu jangan kurang ajar sama orang ya gak apa-apa sih khusus kamu aja nah iya bener sok nasahatin kita lagi yaudah aku doain semoga kalian baik-baik aja dan gak dihajar sama orang udah ya kita cari makas rambut yang mahal barbershop nah iya boleh tuh yuk kita pergi aja van van sebenarnya kamu itu orang baik tapi ya mungkin kamu terkena pengaruh oleh suami kamu akhirnya begini semoga kamu dan suami kamu cepat sadar van kamu gimana sih yang kok sampai sebegitunya sama mantan pacar aku kamu kok malah belain dia sih ya enggak sih bukan belain cuman kan kasian banget sampai kamu gituin tadi tadi kan aku sudah kode sama kamu aku kira kamu iya-iya aja iya aku mana paham orang tadi aku nganggil kamu tapi kamu langsung ke sebelah sana kayaknya kamu kasihan ya sama dia iya kasihan kasihan aja tapi ya cuma sebatas kasihan doang gak lebih ya udah kalau kasihan balik sana ya enggak mana sih yang cepat dong aku kira kamu udah di luar bentar-bentar mesti ngambil HP cepetan dikit lah gak yakin jalan malah lama banget ntar tungguin udah gak usah di kunci nanti simbok kalau pulang kamu udah siap nih ya udah siap oh iya kita ini jurusannya mau kemana dulu ada deh aku kan mau ini mau ketemu sama seseorang udah kamu ikutin apa kata aku bentar lagi stop 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 ya udah yuk udah nah sampai udah-udah berarti-berarti disini udah disini ya wah ini ada enggak ya emang kamu gak janjian yaudah sih udah WA dicoba aja nih ayo WI DUI siapa sih oh Fanny yaudah masuk yuk yaudah permisi ya WI iya permisi iya gimana info pekerjaannya WI suami aku udah siap nih oh masalah info pekerjaan itu ya Van itu juragan aku yang tau aku kan cuma pekerja disini oh iya Van kalau boleh tau suami kamu lulusan apa soalnya aku lulusan S2 WI oh tepat banget itu Van soalnya juragan aku minimal lulusan S1 oh nerima karyawan yang minimal lulusan S1 iya bener oh iya aku telpon juragan aku dulu ya juragan kamu lagi gak ada iya lagi keluar enggak aja diangkat aku gak diangkat ya Van mungkin juragan aku lagi sibuk oh iya bentar ya aku samperin dulu juragan aku kamu tunggu disini dulu sama suami kamu oh yaudah deh aku tunggu disini gak apa-apa nih aku tunggu disini kamu keluar iya gak apa-apa bentar ya oh ternyata kamu mau nyari aku kerja iya bener makasih banget ya kamu udah ngebatku aku iya sama-sama itu temen aku kerja sama ini kerja sama seseorang nah seseorang itu katanya lagi butuh ini lagi butuh karyawan ya aku tanya-tanya sama dia ya bismillah aja pekerjaan itu masih ada udah kita tungguin aja disini ternyata bos ada disini ada apa wik eh gini bos kemarin saya kan pernah cerita kalau ada temen saya cari pekerjaan oh cari pekerjaan iya untung aja kamu cepet ngomong wik soalnya ini kan hari terakhir dan kebetulan aku ini belum dapet yang cocok ya moga aja temen kamu ini cocok iya bener bos oh iya sekarang orangnya ada di rumah bos oh udah ada di rumah iya eh tunggu dulu wik kalau boleh tau temen kamu itu lulusan apa lulusannya lulusan S2 bos wah bagus lah kalau gitu wik semoga aja sesuai yang aku inginkan iya bener bos yaudah kamu tunggu di rumah aja aku mau nyelesaikan laporan yang bulan ini ini udah tinggal sedikit cuma tinggal safe aja oh iya bos saya permisi bos ya akhirnya aku bisa menemukan orang yang tepat moga aja agak mengecewakan soalnya jarang-jarang loh yang mau ngelamar ke kantor aku apalagi lulusan S2 moga aja kinerjanya bagus terus perusahaan aku berkembang dengan pesat udah deh aku selesaikan dulu tugas ini tunggu bentar ya van bos bakalan kesini bentar lagi iya wik oh iya van kamu udah lama nikah udah punya keturunan kalau untuk sekarang sih masih belum wik masih belum semoga cepat dikasih keturunan ya amin oh iya semoga bentar lagi suami aku keterima kerja ya wik soalnya udah setahunan gitu belum kerja iya semoga aja van soalnya bos barusan seneng karena suami kamu lulusan S2 oh iya syukur deh wik kalau gitu masih dimana bosnya wik masih ada di kantor tunggu aja bentar salam alhamdulillah bos lewat pintu belakang iya wik wik dia bosnya iya van iya van tunggu dulu kalian berdua ngapain datang disini ini bos yang mau cari pekerjaan oh mereka berdua yang mau cari pekerjaan iya bener bos eh tunggu dulu kalian berdua semalam ngomong katanya orang kaya tapi kenapa sekarang malah cari pekerjaan apa udah bangkrut dalam semalam bentar bos bos kok kenal sama temen saya oh gini wik tiga tahun yang lalu dia ini pacar aku nah kemudian setelah pacaran selama enam bulan kita itu putus ya karena keadaan aku wik kamu kan tau keadaan aku gimana dulu iya tau bos oh jadi kamu mantan pacar bos ku van iya bener wik dia mantan aku dulu yang mau cari pekerjaan suami aku oh jadi suami kamu datang kesini mau cari pekerjaan iya bener sebenernya suami aku udah gak kerja sejak satu tahun yang lalu oh berarti semalam kamu berbohong dong sama aku kamu sih bohong yaudah van aku gak akan mempermasalahkan kejadian semalam oh iya aku denger dari duwi katanya lulusan S2 suami kamu iya bener jok suami aku lulusan S2 iya kebetulan sekarang aku ini butuh seorang HRD jadi aku rasa suami kamu ini cocok untuk kerja di kantor aku tapi ada satu hal van yang harus kalian berdua ingat apa syaratnya jok syarat yang utama itu sikap van percuma kalian itu punya pendidikan tinggi tapi sikapnya sangat buruk kami berdua minta maaf ya jok ya kami gak bermaksud seperti itu semalam yaudah van aku kan udah ngomong barusan aku gak akan mempermasalahkan masalah semalam jadi gimana suami aku keterima kerja atau gimana jok yaudah saya terima tapi ingat syaratnya yang barusan iya ya mas makasih ya sekali lagi aku makasih ya jok ya sama kami meskipun aku udah memperlakukan kamu seperti semalam tapi kamu masih tetap baik sama aku dan suami aku yaudah van lupain dan aku maafin kok aku juga bilang maaf ya mas ya atas perkataan aku ya mas yaudah jok kalau begitu aku dan suami aku pamit pulang dulu ya yaudah van hati-hati oh iya dua hari lagi temuin aku ya untuk tempatnya biar duwi aja yang WA sama kamu oh iya siap jok aku pamit pulang dulu ya makasih makasih ya jok ya wih kamu ke dapur ya aku buatin kopi siap pas dua hari lagi ya Terima kasih.